Halo guys, selamat kembali di channel kami Hari ini saya mau bercerita bahwa Luxury Watch itu bukan cuman Rolex Bukan cuman Audemars Piguet Bukan cuman Patek Philippe Apa dong gitu, jadi Kebanyakan kan orang-orang Ya itulah seputar Rolex lagi AP lagi, Patek lagi Walaupun memang jam segala umatnya Luxury Watch adalah Rolex Teman-teman Kenapa jam segala umat teman-teman gini deh Kalau teman-teman misalnya Di satu meeting Atau di satu Organisasi Atau perusahaan Dimana Misalnya teman-teman lagi Meeting banyak orang lah gitu Teman-teman perhatiin deh Kalau misalnya meetingnya apalagi untuk orang-orang yang Bisa dibilang middle up position lah Jadi dari segi karir Dari segi Jenjang apa ya Masa dia udah Lama disana Jadi kan makin lama biasanya orang Udah lebih sukses lah ya Di perusahaannya masing-masing Itu kalau Di kumpulan banyak itu Misalnya juga di ondangan Atau di Apapun lah Teman-teman perhatiin deh Paling banyak Luxury Watch yang dipakai sama orang itu adalah Rolex teman-teman Jadi Kadang-kadang mungkin anda Bosen Dengan Merak tersebut Atau jenis tersebut gitu AP lebih jarang Patek lebih jarang lagi Karena Dari segi harga Makin lama Eh makin ke Patek itu makin mahal Tapi memang saya juga tahu Bagi beberapa orang Salah satu Brand yang paling aman Jenis jam yang paling aman Di Luxury Watch Itu adalah Rolex teman-teman Jadi Wajar lah Kalau misalnya Rolex itu menjadi Apa ya Standar emasnya lah Karena kan gini Emas di Perlogaman Bukan yang paling mahal Ada yang lebih mahal dari emas Ada platinum kan Nah Tapi kenapa Emas itu Menjadi Satu Standar yang Sangat bagus lah Di Dunia komoditi Jadi Terutama di logam ya Entah itu silver Ada emas Gold Platinum Bukan platinum gitu Bukan yang paling kecil Tapi kenapa emas Sama lah Rolex juga begitu Jadi Rolex merupakan standar Di Luxury Watch lah Yang Sering dijadiin acuan Silver liningnya lah Ibaratnya kalau Kalau saham IHSG lah Atau mungkin saham BBCA gitu Anyway Tapi gini Makin anda Mendalami di dunia horologi ini Makin Apalagi kalau misalnya Anda juga udah Memiliki Rolex Anda udah sering Minimal ada Rolexnya lah Ada mungkin udah gitu AP dan Patek lah Anda mulai bosen gitu Kalau misalnya harus Ngumpulin modelnya yang Itu itu lagi Itu itu lagi gitu Nah merek apa sih Kira-kira yang Ah saya mau coba Beli merek lain deh Tapi tetap bagus Tetap Bukan tetap bagus ya Malah bisa dibilang Ada yang lebih bagus gitu Ada yang lebih bagus Ada yang lebih keren Lebih Lebih Complicated juga ada gitu Nah merek apa gitu Ini Saya juga Kalau seandainya Suruh beli merek ini Sebenarnya Harus Berpikir Beberapa kali Karena merek-merek Yang saya sharing ini Beberapa mahal sih Teman-teman Bahkan ada yang mahal sekali Kenapa Kadang-kadang Orang tetap Membeli Rolex Patek Dan AP Itu kan Karena return value Atau bahkan Bisa dibilang Part of investment Yang nantinya bisa naik Merek-merek ini Apakah bisa naik Kira-kira Beberapa jenis model Dan beberapa Merek Bisa Tapi ada juga yang Nggak bisa But In terms of quality In terms of Jam tangannya itu sendiri Beberapa Lebih bagus loh Teman-teman Lebih keren Lebih buatannya pun Mantap Nah yang pertama Teman-teman Saya pengen cerita Merek selain Rolex AP Patek Yang pertama adalah Fascheron Konstantan Bener nggak ya bacanya Fascheron Konstantan Nah ini Sebenernya banyak ya Di Fascheron ini yang Apa ya Jam yang bagus gitu Tapi Saya cuma bahas satu Teman-teman Kalau mau Lihat Tipe-tipenya Langsung aja masuk ke Websitenya dia sih Anyway Tapi yang saya suka Itu cuma Fascheron yang Overseas ya Yang tanpa Dual time Tanpa Chronograph Dia sih ada Reference number Modelnya sih Nanti teman-teman Bisa cek aja Langsung di website Jamnya kayak gini nih Dia ada tiga warna sih Ada warna yang White Black Sama yang Biru Memang yang paling terkenal Yang biru Kalau teman-teman Lihat aslinya Jangan lihat di gambar ya Kalau teman-teman Lihat aslinya Birunya itu Salah satu Biru Blue dial Yang paling bagus Yang pernah saya lihat Teman-teman Terus Anda nanti juga lihat Bagian belakang Case-nya ya Dia itu kan Open case gitu Terlihat Si Rotornya Mesinnya gitu Itu juga Salah satu Yang terbagus Yang pernah saya lihat Karena dia punya Si rotornya itu kan Dari gold ya Teman-teman Lihat deh Terus dia dapat tiga strap Ada strap Karet Strap kulit Sama strap rantai Integrated bracelet Yang sangat gampang Untuk diganti Dan Ketiga strap ini gitu Nah jadi Yang saya suka ini Faseron Konstantin Itu yang bener-bener polos Cuman Jam sama date aja Sekarang Kalau di Gray market ya Itu Dibandrol dengan harga Kurang lebih range Antara 400 Tergantung ya Second atau baru ya Mungkin di bawah 500 sampai 425an lah Kurang lebih segitu Ya kalau Beda-beda Beda-beda tipis lah Kalau dulu Teman-teman Itu di Faseronnya langsung ya Di bawah 300 loh teman-teman Jadi Harga retail price-nya dulu Sebelum ini terkenal Kemarin Pas lagi All time high-nya 2022 Ini mencapai harga 700 Hampir 720 jutaan Kayaknya Jadi ini Gak main-main sih Merek Faseron ini kan Holy Trinity Sebenernya Holy Trinity itu kan Tiga merek tertinggi lah ya Di dunia horologi Patek Philippe Audemars Piguet Sama Faseron Konstantin Tapi saya juga gak tau ini Kenapa Faseron Konstantin itu Kurang Kurang Ramor lah gitu Apakah karena dia Bagian dari Richmond Group gitu ya Saya juga gak tau Kan Kalau Ardemar Piguet Sama Patek itu kan Dia Berdiri sendiri lah Kurang lebih begitu Nah anyway Jadi Yang ini ya teman-teman Yang blue dial Walaupun Yang white dial Dan black dial Juga tetap Bagus teman-teman Jadi kalau misalnya Anda beli ini Itu Anda perhatikan Dialnya teman-teman Yang berikutnya adalah Alange & Suna Alange & Suna ini Salah satu merek yang Sebenarnya One of my Grail Watch One of my Dream Watch Ada disini sih teman-teman Apa One of my Dream Watch itu adalah Alange & Suna 1815 Chronograph White Gold Black Dial Yang kayak gini teman-teman Gak tau kenapa Suka aja sih Salah satu Komplikasi yang saya Paling suka Di jam tangan itu adalah Chronograph Apalagi yang Simple-simple ya Seperti ini Makanya Kayak Rolex pun Salah satu yang paling suka Adalah Rolex Daytona Gitu Kalau Komplikasi Watch Kenapa di Vashiron Saya gak suka Chronographnya Karena besar teman-teman Setau saya 42 mm Gitu Kalau di Alange & Suna ini Di bawah 40 ya 30 Nanti saya adalah Speknya gitu Nah Ini Gak tau kenapa Suka aja Bentuknya Apalagi belakangnya Belakangnya itu Salah satu Apa ya Open case bag yang Terbaik Kayaknya Keren banget gitu Kayak Kayak labirin gitu Kayak Kayak ada apa ya Kayak ada maze Tapi yang Rumit tapi keren gitu Bentuknya Dia punya mesinnya tuh Antep banget lah Jadi Kalau teman-teman Perhatiin detail Banyak ya video-video Yang membahas Alange & Suna gitu Konon katanya Pembuatannya bisa jadi Lebih baik dari Patek Philip Karena memang Bener-bener Attention to detailnya itu Mantep banget sih Jadi mungkin Kalau misalnya Top list number one Dari merk-merk Yang hari ini dibahas Mungkin ini Salah satunya Alange & Suna yang Kalau dipengen Punya gitu Walaupun Ya Kita gak tau lah Sekarang sih Jauh dari Angan-angan lah Untuk memiliki jam Seperti ini Ini terbuat dari White Gold ya Ada juga yang Kalau yang tangan-tangannya besar ya Bisa juga Ke Honey Gold Jadi Honey Gold Krono Ratrap Ratap Ratap Pante Apa ya Ratap Ratrap Pante Kayaknya Ini juga Seperti ini Tapi ini Dia lebih besar Dialnya Jadi lak-laknya pun Akan Makin Besar juga ya Gak terlalu cocok Buat tangan yang kecil Seperti saya Jadi Ini bagus Tapi bukan untuk saya Gitu Kalau untuk dipanjang doang Oke lah Jadi kayak misalnya beli Action figure gitu ya Tapi saya gak tau ini Harganya berapa Oh terus ada yang saya suka lagi Jadi kalau Alang Nga Ensuna ini banyak sih yang saya suka Ada juga Saxonia Saxonia yang biasa Saya suka Saxonia yang annual calendar Saya suka Terus ada juga yang Perpetual calendar Ini juga suka sih Perpetual calendar Alang Nga Ensuna Lebih suka lagi yang Yang dulu ya Yang black dial Terus White coat gitu ya Kalau gak white coat Platinum gitu Jadi memang agak-agak Kalau perpetual di Alang Nga Ensuna itu Agak-agak Ruwet lah gitu ya Dialnya tuh Rame gitu Cuman ya Keren aja sih Kalau teman-teman perhatiin ya Jadi Di sub dialnya bahkan Pokoknya Very detail lah gitu Terus Alang Nga Ensuna Apalagi yang saya suka Datograph teman-teman Tidak lain dan tidak Lakukan datograph Tapi bukan yang versi sekarang Lebih versi yang udah discontinue Seperti ini teman-teman Dia karena punya dial Sorry Ya dialnya itu lebih kecil Lebih kecil dari 40mm Karena datograph yang baru Setahu saya 41 kayaknya Kalau yang dulu Masih 38,5 gitu Kalau gak salah Atau 39 Dek-dekat situ lah But anyway It's hard to Look forward Lihat aslinya aja Susah teman-teman Jadi Nyari yang second Yang Sesuai keinginan aja Susah Karena Kalau untuk Alang Nga Ensuna Saya juga sukanya Kalau gak yang white gold Ya platinum Karena Kan warnanya kayak cenderung Putih silver gitu ya Kalau platinum white gold gitu kan Bukan yang yellow Atau yang Rose gold Tapi kalau Honey goldnya itu unik sekali Jadi kayak Seperti rose dan orange gitu Jadi memang Buatannya khusus Jadi kalau misalnya Ada honey gold Ya oke gitu Tapi kalau misalnya Untuk yang standar-standar White gold Or platinum sih Anyway Nah Sudah gitu FP Jorn Nah ini juga Merk yang Gak semua orang tau lah Tapi Untuk watch enthusiast Pasti tau Tapi kalau misalnya Untuk orang-orang Rata-rata Hah FP Jorn Merk apa itu gitu Ini Salah satu merek yang Sangat mahal Teman-teman Bahkan bisa jadi Antara mendekati Atau lebih mahal Dari Patek Philipsi Saya Memang mau buat Jam tangan yang Yang eksklusif Bukan yang Kalau misalnya Limited Edition Itu 1000-2000 Gak mau dia Dia pengen lebih Terbatas gitu Misalnya Cuma buat 80 ya 80 gitu Nah Saya highlight aja Cuma dua model ya Yang satu Automatic Loon Kode-kodenya Nanti Teman-teman Lihat aja lah Yang satu lagi Chronometer Sovereign Ini Banyak lah Belum tentu Jenis yang Semua orang suka Biasanya Kalau ngeliat Gini langsung Orang rata-rata Gak suka sih Cuman Watch enthusiast Yang udah terlalu Bosen Ngeliat Sportboard Rolex Submariner GMT Daytona Dan lain-lain Begitulah Terus Kalau misalnya Patek ya Aquanaut Terus apalagi Patek Filip tuh Si Nautilus Gitu kan Terus AP ya Royal Oak Royal Oak Yang besar lah Gitu Jadi Kalau orang-orang Yang udah bosen Disitu Jadi antara Royal Oak Dan Royal Oak Apa sih Yang Sportwatchnya lah Gitu ya Jadi lupa Teman-teman Gak apa-apa Nanti Teman-teman Pasti tau lah Nah Disitu Teman-teman Kalau misalnya Udah ngeliatnya Itu-itu Terus Balik lagi ke Jam Lakser itu Lake lagi EP lagi Patek lagi Naik Kalau udah bosen Pasti larinya Kayak aneh-aneh Kayak gini FP John Dan konon Kalau misalnya Saya denger Wawancaranya Sama Kevin O'Lary Itu FP John itu Salah satu Kenaikan yang tertinggi Di Masa-masa Pandemi ini Dari retail price Ke Market price-nya Bisa naiknya Berkali-kali lipat Bahkan melebihi Rolex Nah Jadi Anda cek aja Websitenya Jamnya aneh-aneh Dan unik-unik Biasanya Orang memiliki FP John itu Setelah memiliki Jam-jam yang Laksari Yang standar Orang suka Berikutnya Grand Seiko Grand Seiko Aduh Ini kalau ini Banyak sih Teman-teman Yang suka Yang mana nih Banyak lah Teman-teman Lihat aja Websitenya Grand Seiko Saya mungkin Kasih sedikit aja Beberapa contoh Disini ya Yang menurut saya Oke Jadi Grand Seiko Menurut saya Pembuatan Si quality jam tangan itu Bagus banget Teman-teman Cek deh Karena dia Memakai teknik Zaratsu polishing ya Ini salah satu Merk Jepang Yang menurut saya Salah satu yang terbaik sih Pembuatannya gitu Bisa jadi Beberapa merek Swiss Kalah loh Sama pembuatannya Grand Seiko Teman-teman Pernah lihat gak Aslinya Kalau pernah Teman-teman Bakal Amaze juga sih Terutama Salah satu yang unik Di Grand Seiko itu Adalah dialnya Teman-teman Banyak macam lah Jadi kalau Grand Seiko Saya gak bisa Ngasih rekomendasi Karena teman-teman Tinggal lihat aja Websitenya Banyak banget Tetap yang saya suka Kalau Grand Seiko itu Adalah 40 meter Ke bawah ya Sampai sekitar 37 milimeter Dialnya Gitu Lebar dialnya Case-nya ya Case-nya Maksudnya Nah Berikutnya IWC Portugis Dulu saya pikir gini Ah siapa sih yang Mau beli merek IWC Gitu kan Toh ada Rolex Toh ada AP Toh ada Patek Ya tapi gini Balik lagi Hukum Kebosenan gitu Kalau misalnya Anda bosen ya Udah ngeliatnya itu-itu aja Anda mulai melirik yang lain Jangan sampai ini Terjadi di Keluarga Untuk pasangan Itu mah gak boleh Bosen gak bosen Harus stick With your wife And your Kalau yang nonton perempuan With your husband Gitu ya Jadi Bukan berlaku Untuk pasangan hidup Teman-teman Tapi kalau di hobi Jam tangan itu Kadang-kadang Anda bosen gitu Ngeliatnya Itu lagi Itu lagi gitu Ternyata keren juga IWC Gitu Yang saya suka ya Pokoknya ya Di bawah 40mm lah Saya tipikal Tipikal Jam yang berdiameter 40mm ke bawah Gitu Teman-teman Kalau ada yang Tipikal 40mm ke atas Ya Atau Cenderung yang jam yang lebih besar Anda boleh sharing di komen ya Jam apa yang Anda suka Gitu Jadi banyak juga Yang saya suka ya Salah satunya Pilot Watch Pilot Watch lah Mungkin saya kasih Salah satu contoh Di sini IWC Portugis Jadi Keren Surprisingly Saya pernah lihat Salah satu teman saya Maka IWC ini Ini untuk Bahasan santai ya Teman-teman Keren loh Teman-teman Jadi Gak bosen aja gitu Ngeliatnya Daripada Ngeliat Rolex Submariner Kayaknya seneng gitu Ngeliat Orang pake IWC Itu Seneng gitu Ih keren loh Padahal harganya Jauh di bawah Submariner Rolex Gitu loh Jadi Maybe Rolex dan anak perusahaan Rolex Dan anak perusahaan Rolex Gitu Tudor Ini Keren lah Bener Boleh lah Anda cek gitu Coba di tangan Anda cek Pegang aslinya Tapi Balik lagi ya teman-teman Ini kembali ke selera Kembali ke Teman-teman harus Memang suka lah Dengan jam tangannya Dan cocok Gak terlalu kegedean Gak terlalu kekecilan Kurang lebih gitu Berikutnya adalah Panerai Kalau misalnya If only I Have Dikasih cash lah gitu Untuk membeli jam tangan gitu ya Yang Pokoknya lu harus beli panerai nih Saya pasti milih panerai yang 38mm Gak peduli itu Misalnya jam panerai perempuan Tapi ya saya pasti beli yang 38mm Jadi Ini 38mm panerai Kalau misalnya dikasih cash Saya Ya udah Beli nyarinya yang 38mm Gak mungkin saya nyari yang 42mm Atau 44mm Atau bahkan yang di atasnya lagi gitu Walaupun panerai itu Banyak jam yang bagus juga Memang Dia sempat terkenal ya Dulu Di Masa-masa kejayaannya panerai Konon dia bisa Lebih Lebih apa ya Lebih Banyak yang suka panerai Daripada Rolex gitu Anyway Berikutnya Yeager Yeager Lekut Yeager Lekut saya cuma suka dua Satu reversal Ya tinggal carilah Mau yang blue dial Mau yang apa Bagus teman-teman Yang reversal saya suka juga Jadi Elegant dan Dressy ya Dressy Keren lah Terus satunya lagi yang Saya pernah bahasi dulu Yang 40mm Annual Calendar Krono ya Krono Annual Calendar Nanti saya kasih contohnya disini ya Ya itu Kalau misalnya dikasih uang Untuk harus belinya Yeager doang gitu Misalnya contoh deh gini Merak Yeager Panggil saya Misalnya contoh ya Yaudah kamu Saya kasih ya Kamu milih Yaudah saya antara Reverso atau Annual Calendar Krono ini Tapi kalau misalnya suruh Buat ambil dua Ya udah ambil dua-duanya gitu ya Ini mah contoh-contoh loh teman-teman Kayaknya gak akan terjadi juga Berikutnya Cartier Cartier itu Yang saya suka Cartier Santos sih Cartier Santos Beberapa laki-laki Atau perempuan juga Bisa pake ya Santos Salah satunya seperti inilah Tapi memang banyak macem lah Santos Berikutnya juga Cartier Tank Mungkin Cartier Tank Cocok lah dipake perempuan Sisanya Ya gitu aja lah Cartier Dan mungkin yang terakhir Ulise Nardin Saya gak Nanti paling hanya Bisa ngasih contoh Yang Saya comot Kayaknya ini Oke lah Hanya Suka dengan Namanya sih Unik gitu Ulise Nardin gitu Dan gambarnya itu kan Kayak jangkar gitu ya Tapi ini mungkin The last Brand Kalau disuruh beli Itu kayaknya Belum tentu beli sih Karena Banyak segudang brand yang Bagus Cuman kalau misalnya Anda yang pengen Bener-bener berbeda Ya ini salah satunya Inilah So Bagi Anda yang Orang-orang awam Ditanya gitu Tau gak merek Ulise Nardin Kayaknya jarang loh Yang tau Disangkanya Pierre Cardin Kayaknya Pierre Cardin Itu kan ada merek baju Merek Merek bau pen gitu ya Atau merek Parfum Ikat pinggang Kurang lebih kayaknya gitu ya Nah ini Ulise Nardin Aneh kan gitu Seperti F.P. John juga Apa sih itu gitu Nah intinya itu aja Teman-teman Disini adalah merek-merek Yang Sebenernya Bagus gitu Merek bagus Terus Unik Kalau disuruh pilih Saya pasti pilih Pertama Alang Ngan Suna ya Dari yang paling saya suka ya Berikutnya mungkin Fasheron Kalau F.P. John Suka tapi Kayaknya Budgetnya gak mungkin gitu Kalau Alang Ngan Suna Kalau dipaksain Banget tuh Masih Masih ada lah gitu Tapi kalau misalnya F.P. John Aduh Kayaknya males juga gitu Berikutnya ya Grand Seiko Semua suka sih Anyway Dagger gitu Oke Jadi merek-merek ini adalah merek-merek yang Diluar dari Luxury Watch Standard Teman-teman tau lah Yang Itulah tiga Tiga itu yang sering disebutin Siapa tau Teman-teman juga Termasuk orang yang bosen Pengen cari merek lain Dengan model yang apa ya Yang pengen berbeda dengan orang lain Ya ini Jadi siapa tau Video ini bisa membawa informasi Tambahan untuk Anda Jadi kalau misalnya ke luar negeri Ah Rolex gak ada displaynya nih Mau beli apa ya Misalnya Atau misalnya di dalam negeri lah Anda mau beli buat Christmas present Atau misalnya mau buat ulang tahun Apa ya Ya mungkin merek-merek ini Bisa menjadi Sumber referensi Buat kalian semua Semoga bermanfaat teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya See you guys Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya